Selamat datang kembali Bang Lusius Lusius, pertama kalinya ya politisi Gerindra dan juga anggota DPRD DKI Jakarta, akhirnya terkena kasus begitu kan, betul, kalau dilihat-lihat memang belum pernah ada kan dari sejarah ini Mungkin itu kata yang tepat akhirnya karena selama ini begitu banyak rumor, begitu banyak gosip soal tindakan korupsi yang dilakukan dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam banyak kasus misalnya kasus yang temporary UPS dan lain sebagainya itu tapi baru kali ini kemudian itu menjadi nyata gitu ya lewat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK saya kira ini sebuah langkah yang harus diapresiasi terhadap KPK ini bahwa akhirnya KPK bisa juga menembus kegelapan situasi dan kondisi DPRD yang selama ini rasa-rasanya begitu leluasa bermain di antara anggaran DKI yang begitu besar saya kira ya dan sebelum-sebelum Jokowi dan Ahok ini memerintah DKI DPRD DKI ini merupakan salah satu lembaga yang sangat tertutup dan begitu leluasannya kalau kita lihat misalnya dampak dari dana yang begitu besar terhadap pembangunan di Jakarta ini begitu tidak kelihatan sehingga kita lalu berpikir kemana saja dana DKI yang begitu besar dan ketika KPK hari ini bisa melakukan operasi tangkap tangan kita lalu mengatakan bahwa apa yang selama ini menjadi dugaan publik selalu menjadi rumor selalu menjadi apa gitu ya perbincangan di media sosial di media masa akhirnya terbukti juga dan saya kira swap yang dilakukan oleh pengusaha terhadap anggota DPRD untuk mempengaruhi pasal-pasal dalam Raperda yang mereka sedang kerjakan itu memang modus yang mau tidak mau dilakukan oleh para pengusaha di antara kebijakan AHOK yang sekarang ini memang cukup transparan eksekusi-eksekusi proyek itu dilakukan secara terbuka sehingga kemudian para pengusaha susah sekali untuk kemudian bisa mempengaruhi saat-saat sebuah proyek akan dilakukan atau untuk mengambil alih proyek yang sedang direncanakan oleh DKI tapi kemudian itu bisa mendapatkan peluangnya dalam penyusunan Raperda sehingga Raperda nanti yang akan keluar itu bisa sesuai dengan keinginan pengusaha gitu ya dan ini salah satu peluang yang memang sangat mungkin dimainkan karena penyusunan Raperda itu dilakukan oleh DPRD sehingga permainan untuk mempengaruhi Raperda itu nanti akan mengatur seperti apa itu memang bisa dilakukan oleh pengusaha terhadap anggota DPRD tadi menarik Bang Lusius katakan bahwa DPRD DKI ini seperti tertutup gitu seperti sakral tidak pernah tersentuh gitu sebelumnya jadi memang sebenarnya banyak sekali gitu indikasi-indikasi korupsi yang sebenarnya ada di sana ya saya kira kita bisa mendengar sendiri begitu seringnya khususnya zaman Ahok ini begitu sering dia melemparkan pernyataan-pernyataan soal adanya permainan soal adanya penyimpangan dalam anggaran maupun dalam penyusunan anggaran tapi sejauh ini semuanya itu berhenti di rumor berhenti di sekedar wacana dan belum ada kemudian apa kasus yang betul-betul membuktikan bahwa di DPRD DKI itu juga apa hidup orang-orang yang bukan malaikat gitu ya dan selama ini kan yang terkesan atau yang ingin ditonjolkan oleh DPRD ini mereka seolah-olah menampilkan diri sebagai orang-orang yang bersih dari permainan-permainan kotor seperti itu dan mereka justru melemparkannya ke pihak lain seperti eksekutif misalnya dalam kasus UPS begitu banyak bukti yang mengarahkan dugaan itu ke DPRD tapi mereka dengan mudah kemudian melemparkan itu ke pihak lain seperti ke pihak eksekutif tapi dengan tertangkapnya sanusi hari ini saya kira ini mengonfirmasi kemudian dugaan-dugaan penyimpangan lain yang sangat mungkin melibatkan anggota DPRD dan itu yang membuat kita berharap betul pada KPK agar kerja keras dia untuk mengungkap kasus-kasus lain yang melibatkan anggota DPRD maupun eksekutif di DKI ini itu digalakkan karena kita tahu anggaran begitu besar di DKI ini kemudian transparansi juga walau sekarang sedang digalakkan oleh AHOK tapi untuk DPRD-nya sendiri itu belum menjadi sebuah budaya dan kalau dilihat ini sebenarnya sanusi menarik karena disebut sebagai memang salah satu calon gubernur dari partai Gerindra dan waktu itu sempat diwawancari kemudian Najwa yakin sekali bisa mengalahkan AHOK katanya kalau melihat ini momentumnya ini kalau menurut Bang Lucio sendiri bagaimana apakah memang dia memang pemain lama ataukah memang ini ada usaha politik tertentu mungkin untuk menjatuhkan sanusi saya kira yang bisa kita katakan bahwa pengakuan dia sebelumnya yang mengatakan dia bisa mengalahkan AHOK dan lain sebagainya akhirnya runtuh dengan sendirinya oleh perbuatannya sendiri dan saya kira kita bisa mengatakan atau KPK bisa mendalami nanti ya dalam proses selanjutnya itu dugaan-dugaan lain terkait dengan kasus-kasus suap atau korupsi yang terjadi di DKI melalui sanusi ini dan saya kira publik yakin betul kasus-kasus seperti ini sudah menjadi modus yang biasa di DPRDKI selama mereka tidak transparan dan tertutup terkait dengan begitu banyak proses yang terjadi di DPRDKI bahkan Gubernur Jakarta AHOK juga mengatakan bahwa sebelum mengetahui soal penangkapan ini dia mengatakan oh kalau sanusi kan jamnya aja mahal mobil-mobilnya aja selalu mobil-mobil mahal yang miliaran gitu harganya rupiah jadi sebenarnya hal-hal seperti ini memang sebenarnya wajar begitu kalau misalnya di DPRD karena kita juga tidak terlalu memfokuskan gitu ke mereka ya saya kira korupsi paling utama itu selain oleh sistem politik kita yang memang membutuhkan biaya yang cukup besar juga gaya hidup ketika anggota DPR kemudian memanjakan dirinya dengan begitu banyak fasilitas mewah untuk hidupnya sehari-hari dia memang membutuhkan pendapatan yang lebih dari sekedar gaji anggota DPRD sehingga tidak mengherankan dan pasti ada hubungannya dengan gaya hidup mewah yang yang ada pada seseorang seorang anggota DPRD dengan kasus korupsi yang melibatkannya jadi saya kira selain tuntutan politik berbiaya tinggi yang mungkin sekarang sedang dihadapi oleh Sanusi karena dia adalah salah seorang calon dari Partai Gerindra saya kira saya kira gaya hidupnya juga itu bisa mempengaruhi atau mendorong atau memotivasi dia untuk mencari modal tambahan di samping gaji yang dia terima tiap bulan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami selamat menikmati